Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Valencia, seorang ibu rumah tangga di Karawang, Jawa Barat, terpaksa harus duduk di kursi pesakitan. Pada 11 November lalu, di pengadilan negeri Karawang, jaksa menuntutnya satu tahun penjara. Alasannya, Valencia didakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Sikis terhadap suaminya. Tangis Valencia pun pecah seusai keluar dari ruang persidangan. Ia keberatan dan menyebut sesungguhnya dirinya lah yang menjadi korban. Amarah yang jadi pangkal masalah terpaksa ia lontarkan karena sang suami kerap mabuk-mabukan. Suami mabuk-mabukan dimarah kalau dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Sontak, kasus yang menimpa Valencia menggugah nurani publik. Jaksa Agung meresponsnya dengan perintah eksaminasi khusus atas kasus ini. Hasilnya, Kejaksaan Agung menemukan sejumlah pelanggaran dalam penanganan perkara. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Karawang dinilai tak peka dalam penanganan kasus. Selain itu, penuntutan tak sesuai pedoman Jaksa Agung. Dari tahap pra-penuntutan sampai dengan tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Nah, para Jaksa yang menangani perkara ini akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Atas kasus ini, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan memeriksa sembilan Jaksa dari Kejati Jawa Barat dan Kejari Karawang. Tak hanya itu, asisten pidana umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinonaktifkan. Kalau dari Kejaksaan Tinggi itu ada sekitar 4-5 orang dari Kejaksaan Jaksa dari Kejari Karawang juga dilakukan eksaminasi di Kejaksaan Agung. Harus mengetahui dulu alasannya seperti apa. Kalau kita kan nanti diinfokan alasannya seperti apa, apa alasannya diambil oleh Jaksanya sampai menunggu sampai 4 kali dan sebagainya. Jadi kita di sini menunggu hasilnya seperti apa. Publik kini tentu berharap keadilan dapat ditegakkan. Pekan depan, Valencia dijadwalkan akan menyampaikan pembelaan atas kasus yang menjeratnya. Tim Liputan, Kompas TV.